Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Pingkatan suksesuai daudisun jemima. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema jaminan masa depan. Bapak Ibu, setiap kita menginginkan atau merindukan masa depan yang baik, tetapi di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan lebih jauh memberikan kita masa depan yang indah. Kerana itu pada saat ini kita akan mendasarkan tema kita, perenungan kita di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian penginjil Paul akan membacakan di dalam bahasa mandari. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat 4. Demikian, rumah Bapak, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. 14 ayat 1 15 ayat 1 Saudara, kenapa Tuhan Yesus memulai pernyataan ketika membahas rumah Tuhan atau surga, memulainya dengan kata, jangan gelisah hatimu. Kalau kita memperhatikan pasal sebelumnya, yaitu pasal 13, disana terjadi percakapan di dalam Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, di saat perjemuan terakhir. Tuhan Yesus memperingatkan Judas, Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, dan juga menyampaikan bahwa tinggal beberapa waktu saja mereka ada bersama dengan mereka, murid. Tentunya ketika mendengar hal ini, membuat para murid menjadi begitu gelisah. Dan itulah yang dinyatakan di dalam pasal 14 ini, ayat yang pertama. Nah, hati mereka gelisah. Nah,这样的事情发生呢, 就是让 muntum们的内心当中有一种的忧愁. Nah,这样的事情我们可以看到在 14章第一节的里面. Saudara, perasaan gelisah atau hati para murid waktu itu gelisah, bukan sekedar karena berpisah, seperti berpisah dengan seorang sahabat. Nah,弟兄姐妹们, Yesus,就是 muntum们, 心里面的这个忧愁, 不单单是因为他们, 就是要跟他们的朋友分离. Seorang penafsir berkata bahwa, kata, gelisah di sini, menggambarkan keadaan murid pada saat itu, di mana hati mereka begitu kacau, mereka kehilangan damai sejahtera. 因为姐姐说这里面的忧愁, 她所形容的就是, muntum们的内心当中非常的混乱, 他们的内心没有宁静. Mengapa dikatakan bahwa, mereka begitu kacau dan hati mereka, tidak mengalami damai sejahtera? 为什么说, 他们的内心里面充满着混乱, 他们没有心里面的平安? Saudara, kita tahu bahwa, para murid pada saat itu, ketika mengikut Tuhan Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatunya, menanggalkan segala sesuatu, termasuk pekerjaan mereka, dan semua yang mereka miliki, dan mengikut Yesus. 弟兄姐妹, 当时的门徒们, 他们跟随耶稣基督, 他们是撇下, 所有的一切来跟随耶稣, 甚至包括他们的工作. itulah sebabnya, di dalam Matthew 19, ayat yang ke-27, saya akan bacakan, bagi kita sekalian, bagian firman Tuhan ini. 那这就是在《马太福音》19章的29节的里面, 就是彼得他所说的话, dikatakan lalu Petrus menjawab, dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? 比如说, 我们已经被杀所有的一切来跟随你, 将来我们要得到什么呢? Saudara, satu pertanyaan yang sangat wajar, yang disampaikan oleh Petrus, mewakili para murid pada saat itu. 那比较代表门头们, 所问的这个问题, 对他来说, 是一个他需要问的. bukankah segala sesuatu, eh, bukankah ketika kita melakukan segala sesuatu, berkorban untuk sesuatu, tentunya kita ingin mendapatkan satu hal, yang akan menjadi balasan, daripada pengorbanan kita. 不是通常我们努力做一样的事情, 为了一样的事情, Mungkin kita bisa berkata, Petrus kok matrek ya, Pak? Petrus kenapa masih memikirkan tentang apa yang akan diperolehnya ketika dia mengikut Tuhan Yesus? Saudara, sekali lagi saya mengatakan bahwa Apa yang dipertanyakan oleh Petrus pada saat itu kepada Tuhan Yesus Ketika dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan segala sesuatunya Adalah sesuatu hal yang wajar Karena itulah Tuhan Yesus menjawabnya di ayat 28 dan ayat yang ke-29 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali 100 kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal 28 29节 Yesus说 我实在告诉你们 你们这跟从我的人 到复兴的时候 人子就坐在他荣耀的宝座上 你们也要坐在十二个宝座上 审判以色列十二个支派 凡为我的名 撇下房屋 或是弟兄 姐妹 父亲 母亲 儿女 田地的 必要得着百倍 并且承受永生 Saudara disini sangat jelas kita melihat bahwa pengorbanan para murid pada saat itu tidak akan pernah menjadi sia-sia Bapak ibu karena itu sangat salah kalau kita berkata saya mengikut Tuhan saya melayani Tuhan tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa 因此当我们说 我们跟随主耶稣基督 我们侍奉主耶稣基督 但是我们不到 得不着什么 这样的说法是错的 apa yang kita baca di dalam Matius ini adalah sesuatu upaya yang sangat besar yang akan dialami yang akan diterima oleh setiap orang yang setia kepada Tuhan 那这一段的经文 就告诉我们说 那些跟随 耶稣基督的人 有一个极大的 一个的奖赏 在等待着我们 namun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita kita merasa seringkali sekali lagi seringkali merasa mengikut Tuhan itu rugi mengikut Tuhan itu tidak mendapatkan apa-apa 但是成为问题 的是 我们在 跟随 耶稣基督的道路上 我们常常说 跟随 耶稣基督 得不着什么 karena janji yang dikatakan Tuhan Yesus disini tidak langsung diterima pada saat itu pada saat seseorang menerima atau percaya dan melayani Tuhan 因为 耶稣基督的 那一个的应许 不是 跟随 耶稣基督的 那个时刻 我们马上 就能够领受 dan itulah yang membuat para murid pada saat itu seolah-olah lupa dengan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus 因此呢 在跟随 耶稣基督的道路上 好像 就忘记了 耶稣基督 曾经给他们的应许 hal yang kedua sodara mengapa para murid pada saat mendengarkan Tuhan Yesus bahwa tidak lama lagi atau sebentar lagi mereka akan tidak melihat tidak akan bersama dengan Tuhan Yesus karena pengenalan mereka tentang Yesus mereka mengenal Yesus sebagai Mesias yang pada saat itu datang sebagai pembebas di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa Israel 12 dari Injil Yohanes ayat 13 mereka berseru sambil berseru Hosanna diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel orang pada saat itu termasuk para murid memahami bahwa Mesias atau Kristus yang mereka ikuti selama ini adalah Raja Israel yang diutus Allah untuk membahas mereka dari jajahan Romawi karena itu tidak heran saudara sekali lagi saya mengatakan tidak heran ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan pergi Tuhan Yesus akan pergi dan ke tempat di mana Tuhan Yesus pergi mereka tidak dapat ke situ di ayat 33 pasal 13 dikatakan hai anak-anakku hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu kamu akan mencari aku dan sama seperti yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang demikian pula aku mengatakannya sekarang juga padamu saya ke tempat lalu saudara mendengar perkataan seperti ini tempat ke tempat di mana aku pergi kamu tidak akan datang kamu tidak mungkin datang seolah-olah harapan para murid itu runtuh karena itu sekali lagi tidak heran kalau dikatakan bahwa keadaan mereka sangat kacau hati mereka kehilangan damai sejahtera saudara saya ingat ketika tsunami terjadi di Palu seorang teman saya yang rumahnya tenggelam kemudian dia berkata kepada saya sia-sia semua yang saya usahakan selama ini saya seolah-olah tidak punya harapan tidak punya pegangan dia melihat masa depannya dia melihat kehidupannya yang akan datang tidak ada lagi harapan tidak ada lagi masa depan dan tidak ada lagi pegangan dia melihat masa depannya mungkin seperti itulah perasaan murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata perpisahan kepada mereka setelah bersama dengan Tuhan Yesus mereka mengalami mereka melihat menyaksikan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan berbagai mujizat berarti ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada harapan tidak sia-sia mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan apapun yang mereka miliki karena di dalam Yesus bersama dengan Yesus mereka akan terjamil tetapi saudara yang mereka andalkan selama ini akan pergi dan tidak akan bertemu dengan mereka di saat-saat kondisi kegelisahan mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan Yesus berkata kepada mereka janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percaya juga lah kepada aku apa arti perkataan ini atau perintah ini kepada murid murid Tuhan Yesus pada saat itu Yesus Jidu Janganlah gelisah hatimu berhentilah untuk gelisah berhentilah untuk kacau berhentilah untuk tidak mengalami damai sejahtera yang kamu harus lakukan adalah percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Tuhan Yesus tidak menginginkan para murid berlarut-larut di dalam kegelisahan mereka Yesus Jidu tidak berharap kegelisahan mereka tetapi mereka harus percaya melawan kegelisahan mereka dengan percaya kepada Tuhan saudara dengan membiarkan diri kita terus dalam kegelisahan maka itu akan membuat kita makin terpuruk bukannya bisa memikirkan hal yang baik tetapi kita makin terpuruk karena itulah pemasmur berkata kepada dirinya sendiri di dalam masmur 42 yang diucapkan sebanyak tiga kali di dalam ayat 6 ayat 12 dan kemudian dilanjutkan dengan pasal berikutnya di dalam pasal 43 ayat 5 dia berkata mengapa mengapa engkau tertekan hai jiwaku berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya ketika kita terus di dalam kegelisahan maka sekali lagi kita tidak akan pernah bisa bersyukur kita tidak akan pernah bisa melihat hal-hal baik yang ada di sekitar kita itu adalah sebabnya Tuhan Yesus dan juga pemasmur mengajarkan kepada kita untuk menanggalkan kegelisahan kita mengapa para murid pada saat itu tidak perlu gelisah atau berhenti untuk gelisah karena ada hal yang lebih indah yang akan dialami oleh mereka 因为将会有 更美好的事情 他们会经历到的 ayat 3 dikatakan dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku supaya di mana aku berada kamu pun berada 第三节 我若去为你们预备的地方 就必再来接你们 到我那里去 我在那里 叫你们也在那里 Saudara ini merupakan satu janji Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu sekaligus menjadi jaminan di saat murid-murid memikirkan tentang masa depan mereka pada saat itu bagaimana ketika Tuhan Yesus pergi dari mereka apa yang harus mereka kerjakan apa yang harus mereka lakukan Tuhan berkata jangan gelisah karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu dan当 menurut-murid-murid men对 Yesus 要离开 他们 他们就会想 我们的将来 会怎么样 我们需要 做什么呢 我们能够 做什么呢 那么 Yesus 就为他们 说 要停止 你们的忧愁 因为我去 是为你们 预备 就像刚才 Dia tidak hanya berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Tapi dia memberikan satu janji, alasan, agar mereka tidak gelisah. Tapi dia memberikan satu kemuridannya, sebuah satu kemuridannya, tidak mengugikan mereka. Kalau kita melihat teman kita, orang yang kita kenal, Yang sering kali kita katakan adalah sabar Tetapi kita tidak bisa melakukan lebih daripada kata sapaan sabar Karena itu saudara, saya mau mengatakan bahwa kita bersyukur sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan yang memberikan kita jaminan Bagi kita orang yang percaya kepadanya, surga adalah nyata Ketika seorang hamba Tuhan memimpin ibadah kedukaan, sering kali berkata, almarhum atau almarhumah telah bersama dengan Tuhan di surga Nah, doi nasi,经常,我们就是在禁仪馆的里面,听牧师或者传道们带领 Se一次礼拜的时候,他们说,这位已故的弟兄或者姐妹,她已经在天堂那边 Saudara, ini bukan ungkapan atau penghiburan yang diberikan kepada orang yang berduka Tetapi ini adalah firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita, bahwa kita akan menempati atau kita akan ada bersama dengan Tuhan di surga Meskipun saudara, kalau kita membaca ayat selanjutnya, khususnya di dalam ayat yang kelima Kata Thomas, kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, Thomas对耶稣说,主啊,我们不知道你往哪里去,怎么知道那条路呢? Thomas bukan hanya seorang yang ragu-ragu, tetapi Thomas adalah seorang yang lamban untuk mengerti 那这一个的多马不是意味着说他没有信心,而是他对这个事情的醒悟上比较的迟针 Bukan sangat jelas dari bagian dari ayat 3 dikatakan, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada Nah,里面耶稣基督已经明确的说了,我会来接你们到我那里去,我在那里,你们也在那里 Tapi Thomas berkata, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami mau ke situ? 但是 Thomas说,我们不知道你往哪里去,我们怎么能够去呢? Saudara, tetapi pada akhirnya, para murid mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat, dan pada saatnya akan kembali untuk membawa mereka ke tempat itu Nah,最后,最终呢, mentum们,他们能够明白, Yesus基督所讲的话 就是 Yesus基督会生天, Yesus基督也会再来接他们 Karena itulah, di dalam Lukas 24, ayat yang ke-52, di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Lukas mencatat, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita 他们就拜他,满心的欢喜,回到 Yerusalem Saudara, mengapa mereka bersuka cita? 为什么他们充满着喜乐? karena pada akhirnya, mereka memahami, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Dia akan pergi, tetapi dia akan kembali 他们最终明白了, Yesus基督会离开,但是他还要再来接我们 Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih dalam Tuhan 就说来的弟兄姐妹 apakah saat ini, ada sesuatu yang membuat kita gelisah? 是不是有一样的事情,就是令您感觉到忧愁? kita tahu bahwa, kita ada di dalam masa-masa yang sulit 我们知道,我们在一个困难的时期 setiap kita, pasti pernah mengalami hal-hal yang sulit 每个人都会经历艰难的事 mungkin itu pekerjaan kita, usaha kita, studi kita 有可能那是我们的工作,我们的生意,或者是我们的协业 atau mungkin itu kesehatan kita 或者那个是我们身体的健康 firman Tuhan menyapa kita hari ini janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada aku, kata Yesus 那神的话,向我们的心来说话 祂对我们说,你们心里不要忧愁 你们信神,也要信耶稣基督 我们说,信靠的神是一位永活的神 Allah yang mengalahkan maut, Allah yang mengalahkan kematian 那他已经战胜了这个的因间还有死亡 他也是那位拥有,拥有,拥有的上帝 因此没有原因,没有理由 就是让我们能够忧愁,能够感觉到担忧 当我们还活在失散的时候 我们会遇到一些的困难跟挫折 但是有一样的事情是肯定的 确定的就是我们的未来 在神的手中是美好的 karena itu, pujian yang dinyanyikan oleh rekan-rekan kita dari Paduan Suara Khob menjadi satu pujian, ungkapan iman yang indah yang harusnya kita miliki 刚才我们师班所献上的那一首的诗歌 里面的歌词就是表达对上帝的信靠 因为我们真的能够有这样子的一种的信心 对神的一种的信靠 刚才我们师班所献上的那一首的诗歌 里面的歌词就是表达对上帝的信靠 因为我们真的能够有这样子的一种的信心 对神的一种的信靠 我们拥有平安 事上的挫折就是让我们陷在一种煎熬的里面 tetapi Tuhan berkata damai sejahtera yang ku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu 他里面就说 世上的平安不像我所赐给你们的平安 percayakah kita Bapak Ibu damai sejahtera kita di dalam Tuhan lebih besar dari apa yang dunia tawarkan 对神的姐妹 你们相信吗 在耶稣基督里面 他所给我们的盼望 超过世上 所能够给我们的盼望 mungkin bagi kita yang belum pernah mengalami kesulitan saudara akan berkata seperti apakah damai itu 若是大家没有经过一些的艰难 大家会想 这个的平安是怎样的一种平安 apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus damai sejahtera yang ku berikan kepadamu lebih besar daripada apa yang dunia berikan 耶稣基督所说的 我所给你们的平安 胜过世上所能够 给你们的平安 什么意思呢 但当我们经历一些的艰难 我们没有办法自己走出来的时刻 我们做的只有一种 就是只能够来到神的面前来祷告 在那个时候 我们可以享受 感觉和感觉 在那个时刻 我们会深深的心目享受 那个意思就是 平安的意思是什么 因此在我们 纪念耶稣基督的生天的时刻 但耶稣基督 是给当时的 那种的保障 也是能够成为 我们今天每一个人的保障 Amsal berkata di dalam pasal 23 ayat 18 正言 23章的18节 这是我的未来 因为终生必有善报 你的指望 必不断绝 这就是耶稣基督所给我们的安慰 因为神说 至终必有善报 我们的指望 不是断绝 天父们来向你 先上感恩 我们感恩 Allah yang telah mati untuk dosa-dosa dan kesalahan kami Allah yang telah membawa kami dari maut kepada hidup dan Allah yang menyediakan surga bagi kami Tuhan hari ini kami datang kepadamu kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan karena itu biarlah kami senantiasa percaya kepada Tuhan yakin sepenuhnya kepada Tuhan di saat yang sulit sekalipun ya Tuhan kami mau berkata ada damai di dalam Tuhan kami tidak perlu takut meskipun kami berjeri lelah ya Tuhan tetapi ada penghiburan yang sejati yang Tuhan sediakan kepada kami dan meskipun kami mengalami kelemahan tubuh yang sangat menyakitkan tetapi ada satu harapan yang indah di dalam Tuhan semua itu hanyalah sementara kami akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan kami di surga Tuhan kiranya di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kami mengalami sukacita yang sama yang dimiliki oleh para murid pada saat itu dan sukacita itulah yang akan membuat kami berkobar-kobar melayani Tuhan hidup bagi Tuhan karena masa depan kami sungguh ada harapan kami tidak akan pernah hilang terpujilah nama Mulya Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Tuhan memberkati kita sekalian saya serahkan kepada WL Terima kasih kerana menonton!